Kita mengatakan sama bahwa sudah terdari suatu permasalahan di dalam tubuh pemuda Pancamarka. Diawali setelah tahun 2016 dan merupakan jangka waktu yang panjang sampai dengan perusahaan musyawarat darah yang biasa. Beberapa langkah yang sudah kita ambil selama ini dalam rangka menyelamatkan Organisasi Pemuda Pancamarka yang pertama DPP LPR ini tidak mengakui kepemimpinan Haji Lulung. Saya tidak menceritakan mengapa tidak mengakui tentu ada proses tidak wujud-wujud. Ada proses yang panjang sehingga muncul pernyataan seperti ini. Kemudian dilanjutkan dengan pembekuan pengurus pusat. Dengan pembekuan pengurus pusat, maka kita kumpul presidium sebagai perusahaan tugas, pimpinan pusat, pemuda Pancamarka. Kemudian diikuti dengan pembekuan kepemurusan tingkat daerah dan jabat. Setelah itu kita adakan, kita keluarkan surat tugas kepada presidium untuk merencanakan, mempersiapkan, dan melaksanakan musyawarat nasional luar biasa BPM ini. Dan Alhamdulillah pada hari ini sudah bisa kita tahu dari DPP tentunya sangat-sangat mengucapkan terima kasih.